Intro 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 Oke Perkenalkan nama aku Amanda Tirta Biasa dipanggil Amy UMKM aku yang terdapat di gereja Namanya adalah emis material Itu adalah sebuah Bisnis, small bisnis Di bidang fashion aksesoris Dan khususnya mungkin tekniknya Crochet atau rajut Biasa orang tau nya Intro Untuk sejauh ini Yang original dari emis material yang sudah kami Keluarkan itu baru tas Jadi namanya gemoy bag Mungkin bisa dilihat disini Itu adalah salah satu gemoy bag Dan selebihnya Produk kami adalah Custom order sebenernya Jadi bagi temen-temen yang ingin membuat aksesoris seperti topi Ini juga ada topi gitu ya Atau kayak Itu bisa sebenernya kalau temen-temen mau Custom order Jadi tinggal di request aja Nanti akan kita diskusikan dan buat gitu Tapi untuk sejauh ini yang dari kami nya sendiri Itu baru tas yang kami keluarkan Semoga kedepannya bisa bervariasi lain Gitu Kalau awalnya sebenernya Bermula dari Kekepohan aku terhadap Crochet sih atau rajut ini ya Karena Awalnya memang aku tidak berniat sebenernya Untuk membuat bisnis ini Jadi awalnya memang cuman Ingin belajar rajut aja gitu Sama kuliah tuh emang udah kepengen Tapi kebetulan emang Belum ada waktunya Karena kuliah cukup banyak kegiatan Jadi pas telah selesai skripsi itu Karena sudah kosong Jadi aku mulai lah Belajar teknik Crochet ini Gitu kan Awalnya untuk diri sendiri aja Untuk membuat Sempat membuat baju gitu Untuk diri sendiri Nah dari situ Muncul lah Apresiasi atau pujian dari temen-temen Dari keluarga Terus mereka bertanya Kenapa gak dijualin aja Gitu kan Nah tapi awalnya aku juga masih Menolak gitu Jadi kayak Aduh enggak ah Kayaknya mau hobi aja Buat berkarya sendiri aja gitu Nah tapi Lama-kelamaan Aku membuat Yang lain gitu ya Seperti Yang Go My Back ini Adalah juga Salah satu Tadinya untuk diri sendiri aja Jadi awalnya buat tes gitu Lalu Aku sempet bawa lah ya Pergi kemana-mana gitu Dan teman Terus keluarga juga Kembali lagi itu Mengapresiasi kayak Ya bagus tuh kan Kenapa gak dijualin aja sayang Tahu bisa buat bisnis gitu gitu kan Nah Jadi aku mulai disitu lah Mulai tercetus kan Iya ya apa Aku Jualan aja gitu ya Jadi Awalnya masih Dipikir-pikir Lama-lama kayak Oke lah boleh gitu Mulai coba buka usaha Nah awalnya mungkin Belum ada brandnya Masih yang kayak Kalau teman-teman mau Bikin sesuatu Aku bisa nih bikinnya Jadi teman-teman boleh request Aku Nanti hitung harganya Terus nanti Aku bikinin Baru kasih ke teman-teman gitu Tapi lama-lama kayaknya Aku kayak kurang efektif Metode seperti itu Karena kayak Jadi gak ada brandnya Orang gak tau mau cari kemana Terus kayak aku juga Mau promosikannya juga agak awkward itu Kayak Apa yang mau aku tawarkan Karena gak ada Keliatannya gak ada keliatan apa-apa gitu kan Jadi sampai akhirnya Oh kayaknya oke lah Kita cobalah ya Isang-isang mumpung juga Lagi free time Jadi Kita Kita cobalah bikin sih Branding Apa yang mau aku bawa gitu Nah jadi tercetus lah Branding yang aku pilih adalah Emis material gitu Nah mungkin Kalau ditanya gitu ya Kenapa Emis material namanya gitu Ini sebenarnya Filosofi di belakang itu Adalah Kalau teman-teman punya Tau Terms di bahasa Inggris Kayak Boyfriend material Girlfriend material Husband material gitu kan Itu adalah Istilahnya Kriteria ideal Untuk menjadi Seorang pacar Atau seorang Suami seorang istri gitu ya Nah disini Aku bawa sebagai Amis material itu Maksudnya adalah Istilahnya Kriteria estetika idealnya Seorang Amy gitu Jadi Filosofinya itu Jadi istilahnya Amis material ini adalah Amis kind of aesthetic gitu Nah Which yang di Brand ini Yang aku bawa Itu adalah Cozy Terus simple Elegan Sama personal Karena handmade Dan kita bisa customize Gitu sih Kalau ide awal Dan awal Kenapa ada Abis material gitu Kebetulan aku Karena juga Belum terlalu explore Jadi aku masih cari Supaya beneran dari online Jadi mungkin agak tricky nih Jadi kan harus Bener-bener lihat Gak bisa pegang gitu Jadi Research dulu Benang-benangnya Tipe-tipenya seperti apa Lalu Pas udah pas Ya beli Terus pas udah Datang Kita mulanya bikin pola Nah kebetulan aku bukan Tipe orang yang Bikin pola tuh kayak Gambar kertas gitu ya Kayak core-core di kertas Sudah dihitung-hitung dulu Enggak Aku tuh tipe orang yang kayak Aku mikir Kira-kira mau bentuknya kayak apa Terus aku langsung bikin Nah kalau senter salah Aku lepas lagi Terus aku bikin lagi gitu loh Jadi kayak Awalnya emang Carinya begitu Cara-cara Cari polanya Terus kalo udah ketemu Yalah tinggal Dicatet gitu ya Istilahnya rumusannya gitu Berapa Kali berapa Apa Jaitannya atau apa gitu Terus udah tinggal aku Terus lah Makan pola itu Sampai Selesai Jadi sebenernya cuma butuh Benang dan Si jarum Crochet ini Kalau dari aku Tantangan terbesar adalah Mencari customer sih Menurut aku itu yang paling utama Dan yang paling Menjadi hambatan gitu Karena Emang basic kan aku tadi bilangnya Aku tidak berencana Bikin bisnis Jadi emang Buka anak bisnis Dari awalnya Kayak gak kepikiran tuh Emy bakal Bikin dan menjadi sebuah Entreprener tuh Tidak ada gitu Dipikiran Jadi itu mungkin Masih tricky di aku gitu Karena emang Pada dasarnya Buka anak bisnis Jadi agak Kurang familiar lah Untuk bagaimana Kita gencar mencari customer gitu Dan aku Tipenya lebih ke yang tim Bikin aja gitu Tim yang berkarya gitu kan Jadi mungkin Sejauh ini ya hambatan itu Jadi ya Mungkin sebenernya saya butuh gitu ya Otak-otak bisnis Di tim saya gitu Tapi ya nanti Kita doakan Semoga ada yang cocok Dan bisa join Kenapan aku sih Yang pasti Agar emis mental ini Tetap ada ya Tetap ada dan bisa berkembang Karena Ya aku bayangkan Ketika aku Akhirnya memutuskan Oke Aku Mau Beneran deh Buka brand gitu ya Aku mikirnya adalah Semoga Usaha ini Itu bisa Terus aku jalanin Sampai Aku tua nanti Jadi istilahnya Saya udah Pensiun gitu ya Udah gak ada kerjaan apa-apa Jadi ya udah bisa di rumah Kita ngerajut Punya penghasilan terkecil Untuk uang jajan Untuk uang sehari-hari gitu kan Harapan itu Jadi selalu ada Dan Semoga bisa berkembang Jadi lebih baik lagi Dan dengan itu Bisa dikenal orang juga Karena dengan Dikenalkan baru Kita bisa mungkin Punya banyak customer juga kan Jadi situ Mungkin Dengan orang yang dikenal Ntar muncul internet Baru nanti kita Lebih bisa Besar gitu Jadi lebih besar Coba aja sih Mungkin temen-temen Hitung dulu aja ya Untung ruginya gitu Kalau dirasa Secara pribadi Kayak Gak ada yang merugikan Terus kayak nanti Misalnya temen-temen udah kepikiran Kayak pasti Kalau misalnya gue coba Itu gue pasti bisa Balik modal gitu Kayak Maksudnya gak ada ruginya lah Pokoknya Udah jalanin aja Mudah banget lah Orang suka gak suka Karena kayak at the end kan itu Usaha kita ya Karya kita Jadi Usahakan aja yang terbaik Terus dicoba Kalau nanti at the end Sukses Dan Setelah baik peminatnya Puji Tuhan kan Jadi Ya jalanin terus itu Tapi kalau saya ternyata Kurang ada minatnya Ya udahlah Apa juga gitu Sebesarnya ruginya kan Kalau saya temen-temen Kebetulan secara Finansial mungkin Ada yang mendukung gitu Jadi kayak Kalau dihitung-hitung Dari awal Bisa ditutup Dan gak ada ruginya Udah coba dulu aja Karena gak akan tau Karena aku juga Waktu membayangkan Udah dipraktekin Juga pasti beda gitu Hasilnya Jadi pokoknya Coba dulu aja Jalanin dulu aja Lebih baik coba Terus gagal dibanding Gak sama sekali Terus gagal Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax